Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada video kali ini kita akan ngulik saham Antam. Kemarin ada subscriber yang komen minta dikulik saham Antam. Makanya pada hari ini, Senin 17 Oktober jam 7.51 malam, kita akan ngulik saham Antam, teman-teman. Yang pertama saat kita mau ngulik saham, jangan lupa zoom in, zoom out supaya kita tahu bagaimana posisi harga saham pada pergerakan harga saham seluruhnya. Jadi kalau Antam ini sekarang 1.800, kita lihat dia pernah ada di area 3.400an dan terendah ada di area 300an. Jadi ini ada di tengah-tengah tetapi lebih cenderung ke atas. Nah sekarang kita lihat trennya. Nah kalau kita perhatikan trennya, maka menurut saya saham Antam ini sedang masuk di fase downtrend. Alasannya apa? Yang pertama kita gunakan dasar yang paling tinggi dari 12 Agustus. Dia turun, kemudian dia naik, turun sampai tanggal 6 September. Dia naik sampai tertinggi tanggal 15 September. Perhatikan saat dia naik, dia tidak mampu menjebol resisten yang ada di bulan Agustus. Kemudian dia turun dan dia menjebol support di tanggal 2 September. Jadi ini sudah dia masuk fase downtrend. Sebenarnya kalau sudah masuk fase downtrend, itu tidak menarik. Tidak perlu dikulik lebih lanjut. Tapi karena ada yang nanya, mungkin ada yang nyangkut di sini. Sekarang mari kita kulik lebih detil lagi. Kita lihat doanya seperti apa. Mungkin ini doanya bisa kita zoom. Ini doanya bisa kita bagi menjadi 3 fase. Ini saat turun. Kemudian ini saat naik. Dan ini saat turun. Sudah kita buat gini lagi saja. Atau kalau teman-teman mau nambah, bisa tambah satu lagi di sini. Nah, inilah periode-periode yang akan kita cek doanya. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membuka aplikasi POS supaya tampilannya sama dengan yang ada di video ini. Supaya kita bisa belajar bareng tampilannya sama persis. Teman-teman bisa hubungi Intan yang ada di bawah ini nomornya 08133505. Teman-teman nanti bisa kontak Intan langsung bilang mau buka aplikasi POS. Nanti teman-teman akan dibantu dan itu cepat. Buka aplikasi POS itu maksimal 2 hari sudah jadi. Oke, sekarang kita lanjut klik saham Amtam-nya. Ini pas turun dari tanggal 15 September sampai hari ini ada apa saham Amtam. 15 September sampai 17 Oktober ada apa? All-nya kita lihat. Ternyata ada distribusi amat sangat gede banget teman-teman. Perhatikan ini 100, ini 700, ini gede banget gitu kan. Dan jumlah sekuritasnya pun lebih banyak yang belanja daripada yang jualan. Maka ini confirm ini adalah distribusi. Kemudian kita lihat asingnya. Asingnya ternyata juga distribusi. Maka bisa kita katakan pada saat turun ini, ini ada distribusi teman-teman. Ini ada distribusi, kita terus di sini ada distribusi. Nah sekarang pada saat naik ini ada apa? Tanggal 5 September sampai tanggal 14 September teman-teman. Kita klik all-nya, ternyata all-nya masih ada akumulasi. Tetapi ada yang menarik, apa itu TP beli bulat tanpa jual 9 miliar di harga 1.900an. Nah tetapi ini masih distribusi teman-teman. Ini distribusi. All-nya bagaimana kita lihat? All-nya dia akumulasi kecil. Ada akumulasi 400, 270, 180, 200, 127, ini 200. Maka karena ini lebih gede daripada asing, maka bisa kita katakan ini akumulasi. Apalagi tadi asing ada yang beli bulat tanpa jual 50.000 bulat. Sekarang kita lihat pada saat turun, tanggal 12 Agustus sampai 2 September. Nah ini tampak, ini top 3-nya 600, ini kurang lebih, ini netral teman-teman ya. Ini netral karena 300, 200, 600. Jadi ini netral. Asingnya kita lihat, asingnya distribusi gede banget gitu kan. Distribusi gede. Meskipun MG beli bulat tanpa jual, KI beli bulat tanpa jual, 40.000 dan 25.000, tetapi ini distribusi. Jadi pada saat turun ini, ini ada distribusi teman-teman. Ada distribusi, kemudian kita lihat pas naik ini ada apa? Tanggal 19 Juli sampai 11 Agustus. Ternyata ini asingnya distribusi gede banget. Ini distribusinya gede banget. Kemudian all-nya kita lihat, all-nya ini netral teman-teman. Ini kelihatannya netral. Oke, kita cek. Ini 600, ya ini kurang lebih netral teman-teman. Jadi karena tadi perbandingan asingnya lebih gede yang distribusi, maka ini bisa kita katakan ini fastnya distribusi teman-teman. Nah jadi perhatikan, maka ini naik semu teman-teman. Naik semu, berarti kita tulis di sini. Biar untuk belajar lebih mudah, tulis turun semu. Jadi turunnya bohongan, turunnya palsu. Maka nggak heran kalau dia turun gitu kan. Nah, ini turun semu teman-teman. Eh maaf, oh salah. Ini harusnya naik semu teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Ini naik semu. Ya, sorry, sorry. Ini naik semu. Nah ini naik semu teman-teman. Jadi naik semu, kemudian ini turun. Distribusi, distribusi. Jadi banyak distribusinya. Maka dari empat fase ini banyak distribusinya bisa kita katakan bahwa antam ini secara doa tidak menarik. Jadi ini sudah ada dua hal yang memberatkan. Sudah downtrend, distribusi. Gitu kan. Jadi sebenarnya ini tidak menarik. Meskipun kalau kita perhatikan tetap ini ada support-nya di sini. Ini sudah mendekati support. Support-nya di 1.500-an. Stokastik saat ini ada di area delapan. Jadi sudah sangat murah. Terus kemudian secara teknikal, ini ada yang menarik saham ini. Apa itu? Saham antam ini meninggalkan banyak gap. Ada gap down di tanggal 23 September. Nah ini ada gap down di sini. Dan saham antam ini kalau tidak salah teman-teman. Itulah saham yang rajin menutup gap. Nah ini. Ini ada gap lagi di tanggal. Ada gap di tanggal 14 Juli. Dia langsung ditutup tanggal 20 Juli. Kemudian ini ada gap lagi. Nah ini ada gap lagi. Gap down di tanggal Maret. Tanggal 9 langsung ditutup pada tanggal 20 April. Kemudian ada gap lagi. Ini tanggal 25 Januari. Ketutup lagi di bulan Februari. Tanggal 18. Jadi si antam ini adalah saham yang rajin menutup gap. Masalahnya ini ada. Bukan masalahnya. Peluangnya. Kita kata mau peluang. Peluangnya ada 2 gap di saham antam ini yang belum tertutup. Yaitu di 2700. Ini gap tanggal 22 April. Sama gap. Kemarin tanggal. Berapa ini tadi? Ini tanggal September. Jadi ada 2 gap. Apakah gap ini akan tertutup? Kalau lihat riwayatnya si antam ini. Ini kemungkinan besar akan tertutup teman-teman. Kalau lihat riwayatnya si antam ini pasti akan tertutup gapnya. Karena ini juga ada gap lagi di tanggal Maret, tanggal 21. Tertutup juga gitu kan. Jadi menurut saya gap ini akan tertutup gitu kan. Gap ini akan tertutup. Tinggal pertanyaannya kapan lah. Itu yang kita nggak tahu. Nah jadi sekarang stokasti udah kecil. Ada gap di atas. Tetapi untuk jangka pendek. Apakah ini sudah mau mantul? Mari kita lihat moving average-nya atau MA-nya. Perhatikan. MA-nya ini pada hari ini. Ini mulai tanggal 12 Oktober kemarin. Secara teknikal. Antam ini sudah masuk fase perfect downtrend. Perfect downtrend itu yaitu kondisi di mana moving average itu berurutan dari atas ke bawah yang paling gede. Perhatikan ini ada MA-200, MA-120, MA-60, MA-20, MA-5. Jadi ini secara moving average dia masih ada potensi untuk turun lebih dalam lagi. Apakah nanti akan menguji 1.500 kita nggak tahu. Nanti kita akan klik lebih lanjut saat mendekati 1.500. Jadi inilah oh iya hari ini tampaknya juga ada gap juga. Oh iya hari ini dia turun juga ada gap. Nah ada gap nih. Ada gap. Gitu kan. Kalau ngomongin apa namanya bowlingernya juga nggak menarik. Karena dia hari ini keseret sama bowlinger bawah. Biasanya kalau udah seperti ini dia masih akan terus turun ke. Ngikutin bowlinger bawah ke bawah. Kemudian ACE-nya juga masih jauh dari MA-13. Masih butuh effort gede untuk dia mampu nembus MA-13. Sekarang kesimpulannya teman-teman. Oh iya. Sebelum kesimpulan saya ingin sampaikan beberapa informasi tentang kelas privat profita teman-teman. Berikut informasinya. Saya akan share informasi tentang kelas privat profita dulu teman-teman. Jadi inilah kelas privat profita di mana kelas ini cocok bagi siapa saja. Bagi yang masih pemula, yang masih nol putul maupun yang sudah trading tapi belum nyaman, masih sering cut loss dan seterusnya. Komis privat profita ini membahas mulai dari definisi saham teman-teman. Jadi definisi gom syargi, risk reward dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan school logist trading. Jadi kelas privat di profita itu sangat lengkap materinya dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinengerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik dan kayaknya nggak ada di kelas lain selain profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa tinggal dikulik lagi kemarin, apa yang masalahnya ya? Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita. Tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih ngalaman sesaham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jawab langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016. Tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas privat. Sekarang kita simpulkan antamnya ini, teman-teman. Menurut saya, antam ini masih akan potensi untuk terus turun. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur beli dan nyangkut di antam, maka opsinya ada beberapa. Yang pertama, teman-teman, karena ini stokastiknya sudah di bawah 20, sudah di angka 8, nggak mungkin dia 0. Teman-teman nanti mungkin bisa average down saat ada centil. Terus kemudian dia, apa namanya, stokastiknya ini mulai berbalik arah. Dengan harapan dia masih akan mampu menutup area 2030 ini. Sekitar 2030 ini, ya angka 2000 lah. Semoga teman-teman nanti bisa average down, sehingga averagenya ada di bawah 2000, sehingga saat nanti antam ini mantul, nutup gap, teman-teman bisa keluar dengan selamat. Karena secara MA, ini saham ini masih akan terus turun, teman-teman. Jadi ini doanya sudah nggak menarik, kemudian fasenya uptrend, MA-nya perfect uptrend, maaf, downtrend, MA-nya perfect downtrend. Maka menurut saya ini juga bukan saham yang layak dibeli. Meskipun saham antam ini ada beberapa berita yang menarik, tetapi kayaknya lebih dominan berita yang menjelaskan tentang penurunan harga emas. Jadi mungkin kegiatan situ, sampai hari ini belum ada sentimen yang menarik antam terkait dengan nikel. Meskipun sudah ada berita yang menggadang-gadang antam ini akan moncer karena akan memproduksi nikel. Oke, demikian penjelasan tentang saham antam. Tak lupa saya selalu menyampaikan bahwa perhatikan disclaimer di akhir video ini, supaya nggak salah paham. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.